Brigadi Golani Israel melancarkan aksi penyusupan ke Labanan. Namun upaya itu pun gagal dilakukan, karena pasukan itu pun justru diserang rudal dan alat peredak. Hal ini pun menyebabkan sedikitnya dua tentara Israel tewas. Dikutip dari Anadolu Agency, Kis pula melancarkan penyerangan terhadap pasukan Israel itu pada Minggu 3 Maret 2024. Mereka menyebut serangan itu menimbulkan adanya korban jiwa. Dijelaskan bahwa pasukan Labanan itu menargetkan dua pasukan Israel yang mencoba menyusup ke Labanan. Mereka diserang menggunakan rudal dan alat peredak. Kis gulah menyebut mereka mencoba menyusup ke wilayah Labanan dari arah Hirbit Zarit di seberang kota Ramia. Setelahnya, pasukan Israel juga diserang di dekat kota Wazani. Kis gulah juga mengatakan para pejuannya menyerang sistem pengawasan Israel di dekat perbatasan yang mengakibatkan serangan langsung. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!